Kejuaraan Pencaksila Tingkat Kabupaten dibuka langsung oleh Bupati Tanjap Timur Romi Haryanto, di Gos Paduka Berhala. 120 peserta mengikuti turnamen yang terbagi ke dalam 5 kelas putra dan 2 kelas putri, dari 10 perguruan. Sebagai ajang olahraga unggulan, pembinaan prestasi wajib dilakukan, mengingat Pencaksila sebagai lumbung medali bagi Tanjap Timur. Ketua Ipsi Tanjap Timur mengatakan pembinaan olahraga tradisional ini terus menunjukkan grafik positif. Hanya saja persoalan yang selama ini timbul, setiap kali atlet berprestasi yang ditelurkan Ipsi Tanjap Timur selalu menjadi rebutan daerah lain. Hal ini menjadi PR bersama mempertahankan atlet berprestasi. Masalah ini langsung direspon oleh Bupati Romi Haryanto di hadapan pengurus Ipsi dan peserta kejurga Pencaksilat, dengan tegas akan menambah insentif kepada atlet berprestasi, khususnya yang berhasil meraih medali emas di pekan olahraga provinsi. Insentif akan digenaikan 100 persen dari Rp750.000 per bulan, akan dijadikan Rp1,5 juta, dengan catatan bersedia memperkuat daerah setiap ajang pertandingan. Kepala jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan ini, kegiatan ternama Tidak Setat, di Kabupaten Nabi Haryanto ini. Sebenarnya, kita berharap dengan melaksanakan kegiatan ini, dapat melayarkan BBBB ataupun atlet berprestasi, yang sekiranya dapat mengadamkan dan membaikkan Kabupaten Tidak Setat. Dan sebagai bentuk pemerintahan kita selagi pemerintahan daerah, kami akan meningkatkan intensif bagi atli-atli yang berusaha di pusatnya para mendalimak. Itu untuk menghindari pasang mulia. Supaya jangan dipindah-pindah.